Penyanyi putri Zizi Novianti atau lebih dikenal dengan nama Puput Novel dimakamkan di TPU Sanjaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Jenazah Puput Novel sebelum dimakamkan disalatkan terlebih dahulu di Masjid dekat TPU. Keluarga yang ingin mengantarkan jenazah Puput Novel ke tempat peristirahatan terakhirnya pun ikut menyalatkan. Prosesi pemakaman Puput Novel kemudian berjalan haru, tangis keluarga pecah melihat jenazah sang penyanyi dimasukkan ke liang lahat. Jenazah Puput Novel kemudian diazankan oleh salah satu keluarga yang masuk ke dalam liang lahat sebelum akhirnya ditutup dengan tanah. Terlihat ibu dari Puput Novel, Susi menangis ikut mengiringi kepergian putrinya di samping pusara. Setelah liang lahat tertutup dengan tanah keluarga dan peziarah yang hadir kemudian menawarkan bunga di makam Puput Novel. Lantunan ayat suci Al-Quran pun terus dilantunkan hingga proses pemakaman selesai dilaksanakan. Diketahui Puput Novel meninggal dunia pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 8 September tahun 2023. Wanita kelahiran 1974 ini mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan karena komplikasi. Puput Novel sudah menderita penyakit kanker payudara selama 3 tahun. Beliau sudah berjuang menghadapi penyakitnya kurang lebih dari 2021. Kami sudah mencoba sebaik mungkin berobat tapi memang nasib berkata lain, kata Baginda, adik Puput Novel di rumah duka, Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Beliau berjuang menghadapi kanker payudaranya, memang akhirnya seperti itu. Penyanyi Putri Zizi Novianti atau lebih dikenal dengan nama Puput Novel dimakamkan di TPU Sanjaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Jenazah Puput Novel sebelum dimakamkan disalatkan terlebih dahulu di masjid dekat TPU. Keluarga yang ingin mengantarkan jenazah Puput Novel ke tempat peristirahatan terakhirnya pun ikut menyalatkan. Prosesi pemakaman Puput Novel kemudian berjalan haru. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.